Intro Setelah melampaui 310 hari masa pembangunan, akhirnya Pasar Klewer Timur Kota Surakarta resmi dibuka. Pasar Klewer Timur akan lebih nyaman ditempati karena ditetapkan sebagai pasar bebas asap rokok. Pasar Klewer Timur resmi dibuka pada Jumat 6 November 2020. Ratusan pedagang dan masyarakat menyambut antusias pembukaan pasar yang telah dibangun sejak 26 November 2019 hingga 5 Oktober 2020 ini. Peresmian dihadiri oleh Wali Kota Surakarta, F.E.K. Hadi Rudiyatmo. Dalam sambutannya, Wali Kota mengapresiasi pihak kontraktor yang telah membangun pasar sedemikian rupa hingga bisa ditetapkan sebagai pasar bebas asap rokok. Untuk pelaksana kontraktor, menurut saya flower-nya belum maksimal. Ini kalau flower-nya ini maksimal, ini udara itu akan bersih karena yang dihisap dalam pasar ini adalah udara bebas, udara bersih dan di situ dilarang merokok merupakan salah satu komitmen jangan sampai nanti ada yang merokok di dalam pasar. Jika kalau ada yang merokok, silakan untuk mencari tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan. Wali Kota juga mengimbau kepada pihak pengamanan pasar meliputi Satpol PP, pengelola pasar, Dinas Perdagangan, dan pengelolaan parkir untuk menindak pedagang yang berjualan menggunakan mobil di sekitar Pasar Kleber. Diharapkan Pasar Kleber mampu mencapai program 100-0-100 yakni 100% sanitasi, 0% lingkungan kumuh, dan 100% air bersih. Direktur Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprianto STMT menyampaikan dengan dimulainya masa operasi pasar diharapkan bisa bermanfaat untuk pedagang dan masyarakat. Ini merupakan ujir rasa syukur ya, dan syukur masyarakat Solo dan khususnya para pedagang dapat memanfaatkan pasar ini. Jadi ini tanda dimulainya beroperasinya pasar ini dan saya berharap apa yang kita bangun ini berikan manfaat khususnya buat para pedagang dan masyarakat kota Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.